Hai Hei guys kembali lagi di blogger channel jangan lupa subscribe ya guys karena subscribe itu gratis selamat menonton enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan merubah atau mau pemasangan head unit head unit power power win power mati power nah ini pemasangan tadinya kan pakai tip biasa yang kecil itu Nah kita mau ganti dengan ini jenis ini jenis ini unit ini ini biar bisa untuk apa namanya untuk MP4 kita ganti dan ini kan tadinya yang kecil itu ya tip biasa dan ini dashboardnya untuk head unit tadi sudah di kerowokin ya kan tadinya segini segini ada buat laci itulah itu kan lazinya itu yang dibawah sini udah dikerowokin menggunakan catering rapi ya sudah kerowokin biar audio itunya bisa masuk nah kita bukan hanya ganti ini doang tapi kita tambahin dengan subwoofer ini ini subwoofernya ini sudah dengan kabel yang bagus ya ini kabel kabel yang bagus ini subwoofernya ini seperti ini dan kita tambahin kemudian lagi dengan apa win apa power amplifier power amplifier itu dipasang di bawah ya tuh masih di cek nah ini pemasangan sendiri dari Mas tunggal winar saw audio java sound system nah dia lulusan SMK ternama jadinya bisa dipanggil modnya panggilan juga bisa nah ini pemasangan masih dilakukan dengan asisten the black mania tuh dan kita tonton terus videonya kita lihat jadinya seperti apa kita nanti bisa di cek sound oke ya ini masih proses pengecekan speaker ya mas mas ya patung tayeng ini lorah speaker samping-samping yang mati itu masih di inilah proses penyambungan speaker karena tadi mau dikasih subwoofer jadinya sekalian dibongkar bagian samping-sampingnya karena speakernya mati ini prosesnya ini teknisi tunggal winar saw audio sound system Iya dan ini kalau ini pintu yang speaker ini tadi tadi sudah dicek dan ini hidup sudah dibenerin tuh dan pokoknya tonton terus simak dan kita nanti apa giveaway orang-orang giveaway orang-orang subscriber wakil nawes monotest ya giveaway atau bro bro giveaway apa speaker bodal ini ini prosesnya nanti pokoknya pokoknya maknyus nanti kita sudah mau pasang subwoofer biar makin jengglung 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 tuh oke kita lihat nanti hasilnya gimana ya oke ini orang magang masih magang eh kok ini makin gini nah gue di kandirin sih nah seperti itu bro yang mengutut oleh para bro oleh bro rapopo bro nah itu masih proses pengecekan kabel speaker seperti tadi yang belakang nah ini masih diproses gila lah potong nih disambung baruku di tester ini sudah hajutinnya sudah dipasang ya tapi belum dipasang mautnya dibaut belum ini masih proses karena nanti di Cokmalango 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 kip bawaan onosen kurang kabelnya jadi ini prosesnya bukan abal-abal oleh teknisi profesional dari lulusan SMK ternama di daerah bandar nah yang sudah bekerja di java audio sound system nah ini mau masuk ke SMK tapi masih abal-abal masih ledik masih ledik nah itu kita lanjut lagi ke selanjutnya speker memakai batu baterai biar apa Mas biar ketahuan kalau dia mati atau hidup kalau mati jadi fungsinya itu pengecekan menggunakan batu baterai batu baterainya masih hidup atau enggak Mas ya ini kayaknya masih hidup maksudnya kalau pengecekan menggunakan batu baterai menggunakan baterai hidup atau mati Mas nah hidup yowes bener-bener aneh ngundi wangeternya bebas banget ya ya Nah itu masih hidup enggak Mas ini mati Mas apa spekernya Mas iya spekernya mati Mas oh spekernya yang mati itu jadi skip aja Mas kemudiannya itu gimana terus mas mas kelanjutannya ini urut lagi apa kabel apa pria Mas orang genta Mas kita cek lagi dan ikuti gimana Hai diurut lagi apakah spekernya masih hidup atau tidak menggunakan batu baterai enggak pakai tester Mas teksernya batunya abis Mas Oh berarti itu cara lain menggunakan tester gitu loh Mas iya alternatif alternatif begitu nah bunyi mati Mas itu beskernya mati iya spekernya mati Mas Aduh minta ganti yang baru nih Mas ya udah gampang gantinya ntar aja yang penting ini di wes ramas wes pok ya udah kita lanjut lagi bro kita pemasangan lagi berarti kita cek lagi aku malu Mas Oke kita ini sudah jadi pemasangan head unitnya nih nih support YouTube apa Bluetooth mp4 mp3 juga ini TV TV juga nih nah spena yobro TV avin radio CD USB memory dah lengkap pokoknya ini sudah ditambahin itu dan ditambahin apokin amplifier power amplifier yang dibawah cok ah nggak kelihatan ya udah tambahin dan dibelakang ada subwoofer ini kita lihat subwoofernya dulu subwoofernya di belakang taruh di belakang ya terus power motor apawin amplifiernya dibawah jok biar api itu nah meh mari kita cek sound coba win cek sound pakai Bluetooth nah itu suaranya mantep Bro pada lurung meto suara ini masuk tanya nyerah speaker kanan kiri nyala semua kita rayon dulu udah gitu aja ya nanti kena copyright pokoknya ini ini total besar semua itu ya banyaklah untuk merubah ini udah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh